Jajaran kepolisian Polda Bali melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum tetap melakukan penyelidikan kasus pencurian uang yang dilakukan dua warga negara asing di dua toko modern yang berbeda meski korban tidak membuat laporan. Petugas tetap akan melakukan penyelidikan guna mengungkap dan menangkap pelaku yang beraksi di dua tempat berbeda hanya dalam sehari. Dijelaskan oleh Kabitu Humas Polda Bali, Kombes Pol, Janssen, Afitus, Panjaitan, Kamis siang penyelidikan bertujuan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali serta memastikan dua kejadian tersebut berkaitan dan dilakukan oleh komplotan yang sama atau tidak. Tapi yang terakhir terjadi yang dimarge walaupun lapornya tidak keberatan terhadap peristiwa tersebut namun kita tetap melakukan langkah-langkah penyelidikan pertama untuk memastikan peristiwa yang sama tidak boleh terulang kembali kemudian yang terhadap pelaku walaupun dalam hal ini korban yang dimarge tidak keberatan kita tidak mau membuat laporan tapi kita membuat polisi membuat laporan Sebelumnya, beredar di media sosial dua rekaman kamera pengawas di dua lokasi berbeda yakni di wilayah Tabanan dan Denpasar yang menggambarkan dua warga asing mengambil uang di meja kasir Satu pelaku mendekati korban dengan alasan ingin menukar uang Tanpa disadari oleh korban pelaku dengan leluasa mengambil uang jutaan rupiah dari meja kasir Sementara satu pelaku lainnya mengecoh karyawan lain dengan mengalihkan perhatian Atas kejadian tersebut minimarket di wilayah Tabanan mengalami kerugian hingga 3,5 juta rupiah Sementara minimarket di wilayah Denpasar rugi hingga 3,6 juta rupiah